Oke teman-teman, karena di part 1 itu waktunya udah lumayan panjang dan juga terjaga sama Azlan Ashar dan kita lanjutkan ini adalah video part 2 Oke, jadi langsung aja ini tadi jadi ini anak aku ada ya di samping nemenin aku unboxing juga sama sekitanya oke, ini tadi aku beli dengan harga Rp 214.000 yang dimana ini adalah tempat bumbu tempat bumbu kaca yang isinya kalau nggak salah, jangan yang isinya ada 10 tempat bumbu kita coba lihat semoga aja nggak pecah ya, karena ini videonya terjaga wow, insya Allah aman nih iya sayang, boleh boleh, nggak gitu boleh dan ini dia Alhamdulillah semuanya aman ya kayaknya ya kita coba cek satu per satu nih, jadi ini tempat bumbu ini aku lupa ya berapa milis nah, dan ini tuh kaca iya, boleh dan ini tuh kaca tuh, kalian bisa dengar dan tutupnya kayu ya teman-teman benar-benar kayu dan ada kayak karetnya biar dia kayak tuh, kayak apa ya pisip di orang banjar tuh biar nggak ada udara lah yang masuk ke dalam dan ini ada 10 pisip jangan kalau ini jangan tekan maaf benar mama ini tuh kaca kalau kecam bukan nanti adik nih, ada 10 pisip nah, jadi nanti yang ini tadi para per bumbu bumbuan nih, para per bumbu-bumbuan yang udah aku beli kayaknya berat nih 50 gram kayaknya pas ya kayaknya untuk satu ini emang kayak ukuran untuk bumbu-bumbu-bumbuan kayak gini ini yang 50 gram nih tadaaa dan seneng banget sih ya seneng banget akhirnya bisa beli perintilan-perintilan seperti ini oke ini kita deset dulu karena ini kaca dan ini ada bayi yang lagi aktif-aktifnya bukan bayi sih balisa oke next ini ya tinggal tiga lagi ya kalau permisi nek lah yang inilah mama karo sini lah dan ini wow oke ini kelihatan sih ini aku kemarin ada beli wallpaper wallpaper dinding gitu ini ada beberapa item jadi totanya disini semuanya adalah 167 ribu ya 167 ribu jadi ini memang rencananya tadi belakang itu sebenarnya cat aku ini putih ya bukan putih banget sih pokoknya ya rada putih lah karena itu kayak ada motor ada debu jadi pengen aku kasih wallpaper gitu loh teman-teman nah jadi ini ada beberapa item tuh kan ini jadi dalam satu box ini aku ada beli ini buat apa masak mie atau lain sebagainya untuk penyaring lah ya penyaring dan ini lagi aku beli lagi sama nih sama yang ini tadi tapi di toko yang berbeda ya aku lupa juga harganya apakah sama atau enggak ini dan ini kayak double tip gitu loh teman-teman kan aku pernah beberapa kali beli ini dan itu tuh enggak kuat kayak nempel tapi nanti kalau ditaruhin apa itu jatuh kemudian ada kayak isolasi yang katanya kayak kuat banget gitu loh isolasi ajaib yang ini tuh nanti ditempel iya sayang iya ditempel di dinding kemudian yang di sisi lainnya ditempelin ini itu tuh bakal kuat banget katanya nah makanya aku coba nih adik main yang sebelah sini sayang adik sini sayang adik duduk sini adik duduk sini biar enggak kena itu adik duduk sebelah sini ya adik duduk sini nah main lah nah tapi jangan mainin sini ini main ini aja iya 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 seperti itulah teman-teman makanya aku nih dalam 20 hari enggak ada bikin video karena dia lagi aktif-aktifnya dan gak bisa ditinggal, ini mumpung ada suami aku, tapi suami aku juga lagi sibuk di dalam karena memang harus ada tubas ya intinya nanti ini kita kembali lagi ke ini ya nanti kita bakal review belakangan apakah isolasi ini memang kuat atau enggak mana nih lagi tadi temennya oke itu ya no ya, kalau yang kaca-kaca mama enggak mau jangan, yang ini aja nak yang ini tuh di animennya sama ini tadi nih wow sama ini tadi nih nah oke, lanjut ya jadi aku beli dua roll tunggu sebentar oke, satu dipegang anakku ya nih, hati-hati berat nih, jadi aku beli yang ini, dua roll tuh, satu dipegang sama si Ava ini nanti yang bakal aku tempel di dinding itu, dinding di samping di cemset sama di dinding ya, yang manalah intinya dinding lah jadi ini pengen aku tempel di di dapur gitu loh temen-temen iya iya kemudian yang ini nih, kemarin kan aku ada beli VPC apa sih ini namanya ini yang inilah ini tuh kayak lebih tebal daripada wallpaper ini temen-temen ini tuh kayak wallpaper di luar cuman agak lebih tebal yang biasanya dipakai di lemari-lemari olympic gitu loh nah, sedangkan ini tuh kemarin aku beli dua meter kalau misalnya itu enggak cukup jadi setengah dari kitchen set aku itu masih yang asli enggak dilapisin sama ini dan aku juga makainya ini enggak rapi makanya aku beli ini untuk kayak menutupin sebagiannya dan menutupin meja ini iya sayang iya menutupin meja ini iya sayang jadi kalian percaya enggak percaya sebenarnya ini adalah meja anak SMA yang biasanya meja belajar itu loh dan ini aku pasang sendiri menggunakan stepless insya Allah next nanti aku bakal order ya memang meja dibikin lah ya untuk lap dapur seperti itu iya iya aku main aja ya aku main lah tunggu lah wow jadi ini nanti rencananya yang motif ini bakal aku taruh di atas ini karena di atas ini masih kayak karton aja teman-teman kan ini kayu cuman kayunya udah enggak bersih jadi aku tutup sama se karton nah kalau udah ini datang bakal aku makeover di atasnya nanti bakal aku tutupin sama wallpaper yang ini agak pedih ya say karena ini lagi sariawan dan aku yang heboh nak apa namanya tarung tangan oven ini tarung tangan oven oke wow ini kita taruh di bawah dulu lah oke next ini tinggal dua lagi ya ini apa ya bumbu dapur tiga susun oh iya ini rak bumbu ya rak bumbu juga sebenarnya tadi ini juga rak bumbu cuman yang agak kecilan dan ini juga rak bumbu yang kayak harus order dulu free order ini harganya 111 ribu jadi 111 kayak nomor rumah say nomor rumah aku ini aku belinya di luar Kalimantan dulu kita buka ini lumayan lama ya nunggunya kemarin dan kayak bahasa kemarin yang ini deh yang terakhir karena ini free order teman-teman apa sehat? sudah sehat kalau sehat kita jalan sama Abi kita yuk kita ajak Abi jalan-jalan oke ini ini agak besar ya daripada yang tadi yang pertama tadi dan ini memang harus dirakit lagi ini kita coba buka dulu tadi enggak aku buka ya tapi enggak tahu nih apakah bisa nanti dirakit oke kemungkinan nanti di next video ya kita bakal video yang yang dirakit-rakit ini loh teman-teman kayak rak buku nanti kita akan rakit bareng-bareng deh wow kayunya bagus banget oh ini aku cium ini yang terakhir aku cium tuh bau kayu banget ya ini dia jadi ini rak tiga susun ini mulus banget teman-teman ini mulus banget ini kayak ini ini apa namanya triplek ya triplek tapi yang di atasnya ini licin banget licin banget pengen aku rakit sekarang itu kayaknya enggak mungkin ya karena waktu lagi durasi lagi jadi next video insya Allah kita bakal rakit bareng-bareng nah dan ini sakinnya jadi kayak gini nih tingginya tinggi ya dia bisa liat yang aneh-aneh iya nanti aja sayang ini nanti bahaya ini lumayan berat aku taruh enggak pulang taruh di bawah itu aja aku main yang itu oke teman-teman ini bakal kita rakit nanti ya ini karena si Balita lagi penasarannya pakai banget oh mumpuk banget dan ini dia paket terakhir aku ingat banget ini adalah rak apa namanya penyimpan makanan karena di rumah memang enggak ada rak penyimpan makanan sebenarnya ada lemari cuma kayak kadang habis makan itu enggak aku simpan di lemari ribet dan juga kadang makanan itu aku kayak sabit untuk satu kali makan jadi ini raknya 4 susun jadi aku enggak ambil yang lama susun ini besar banget ya emang hebat paling besar tapi satu item aja paling besar tapi paling paling besar sampah kita banyak banget ini apa aja tukang sampah ini lupa apa kebanyakan tukang sampah yang ambil ini oke ini ini wow ini berapa ya aku beli aku muka padahal aku ada beli di satu toko ini sama korek teping loh mana ya apakah di dalam oh iya ada aku lupa yang berapa pembeliannya mana ya mana ya mana ya aku lupa aku lupa oke kita buka kalau kakak kalau kakak mau melihat ini kayak kotak-kotak ini jadi anak aku itu suka banget teman-teman kayak kotak-kotak ini itu dimainin dia dibuat dia di dalam kamar untuk kayak tempat tidur boneka atau segala itu sampah jadi aku itu kadang marah gitu loh sama dia karena enggak perlu disimpan ini tuh sampah tapi dia suka banget mainin kayak bubble wrap itu kayak dibikinnya kelibut bonekanya gitu loh namanya juga anak-anak oke teman-teman dan akhirnya aku punya ini dan ini yang aku beli korek telinga nanti sayang nanti patah maaf banget ya ini kita jauhin dulu nah dan ini yang empat susun karena kebanyakan enggak terlalu banyak nyimpan makanan juga karena makanannya kayak habis dalam satu kali makan gitu loh di rumah ini dan ini mungkin sebagai penelompat dapur aja dan seperti ini ya mana nih mana nih kayak gimana sih oh masih di ini masih di apa plasternya adik sini nak sini sayang adik sini itu kartunya terlindung tahu arti lindung enggak bisa lihat oke ini kita lepas dulu ini ya plasternya nih kita plasternya lepasnya satu aja ya kita coba testin nih tuh nah jadi ini makanan makanan jadi aman apa 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 marah dia jadi ini makanan bakal aman dari semut atau cicak gitu ya nih karena kalau di atas di atas ini kadang memang ada semut teman-teman ini ada 4 susun ya kita coba ini muat di piring yang besar juga muat dan akhirnya sudah selesai perbelanjaan aku di shopee dan kita udah unboxing sama-sama walaupun dalam keadaan yang kurang sehat ya aku lagi sariawan ada 4 sariawan yang menempel di bibir atas teman-teman gara-gara habis cabut di gigi oh my god kena tang dari dokternya itu loh oke terima kasih bagi kalian yang melihat video ini sampai habis insya Allah nanti next video kita bakal ngerakit sama-sama yang per rakit-rakitan ya ya pokoknya yang harus dirakit lah insya Allah ya nanti kalau keburu ke video aku bakal ngevideoin tapi kalau gak keburu ya mungkin gak ada videonya gitu loh nanti juga aku bakal apa apa sayang coba dengarkan ama ama lagi ngomong apa nanti dulu mainnya lah bener lagi ya terima kasih om nyom 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 dan juga nanti insya Allah aku bikin kitchen tour sebelum di makeover karena ini sebenarnya memang beberapa item yang pengen aku makeover dapur ya cuman ya gak maksimal lah insya Allah nanti next video kita bakal beli lagi beberapa item untuk makeover dapur yang sederhana ini semoga nanti next video bakal bisa bikin video yang lebih baik lagi untuk kalian semua para ibu rumah tangga ya oke mungkin udah cukup ya videonya hari ini karena digangguin sama apa juga karena bukan digangguin sih ya memang anak-anaknya seperti itu jadi thanks for watching jangan lupa like comment oh iya kalau kalian pengen ini ya samaan dengan apa yang aku beli mungkin kalian bingung tokonya dimana kalian bisa cek di cek linknya di description box aku jadi ini ada beberapa item yang aku beli di Kalimantan Selatan tapi nanti juga aku sertakan yang tidak di Kalimantan Selatan tapi barangnya sama gitu loh karena takutnya mungkin kalian yang di luar Kalimantan Selatan pengen beli di Kalimantan Selatan itu makal diongkir ya jadi nanti bakal ada kayak dua lu intinya yang produknya itu sama misalkan kayak gini ya di Kalimantan Selatan harganya segini jadi mungkin bagi kalian yang bukan Kalimantan Selatan pengen yang samaan itu nanti aku sertakan link yang di luar Pulau Kalimantan juga gitu loh oke thanks for watching jangan lupa like, comment, dan subscribe dan juga kalian yang belum subscribe terima kasih assalamualaikum bye bye selamat menikmati